Intro Informasi lainnya pemirsa, kasus penemuan jasad seorang pria yang tergeletak di pinggir jalan Simpang Pet, Kabupaten Nanganraya mulai terkuat. Pelaku adalah temannya sendiri. Korban dihabisi oleh kedua temannya hanya gara-gara menagih utang penjualan handphone senilai 1 juta rupiah. Tak butuh waktu lama, jajaran kepolisian Pores Nanganraya berhasil membokok dua orang pelaku pembunuhan Kairul Ambia warga desa Samatiga, Kabupaten Naja Barat. Korban dibunuh oleh dua temannya dengan menggunakan sangkur hanya gara-gara menagih utang penjualan handphone senilai 1 juta rupiah. Kedua pelaku berinisial RM dan RC mengaku nekat menghabisi nyawa korban akibat terdesak tak sanggup membayar utang dari penjualan handphone tersebut. Sehingga saat korban meminta uangnya, pelaku dengan sengaja membawa korban ke tempat yang sepi untuk dihabisi. Hingga jasad korban ditemukan warga tewas tergeletak bersimbah darah di sebuah jalan yang sepi di desa Simpang Pet, Kecematan Kuala, Kabupaten Nanganraya. Korban meninggal di tempat kejadian setelah mendapatkan beberapa kali tusukan di bagian belakang dengan menggunakan sangkur. Si tersangka sama korban duluan jumpa, nyesaikan masalah utang di utang. Tapi mungkin ada ceco-ceco, mereka ponceng tiga, ponceng tiga di TKP, jadilah penikaman terhadap si korban. Sehingga si korban meninggal. Di punggung bagian belakang, tangan, punggung bagian belakang. CTSK lebih kurang hampir satu jam dapat ditangkap, diamankan. Kalau kita lihat tidak direncanakan, tapi awal kemasalahan kan sempat ceco, masalah utang-tutang. Kalau enggak, saya enggak mau tahu, pokoknya uang saya enggak bisa ada. Selain menangkap kedua pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti. Mulai dari handphone, uang hingga sebilah sangkur yang digunakan pelaku untuk membunuh korban. Akibat perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Dengan anjaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Lagan Raya, Absah Ains melaporkan.